Rombongan Gubernur Sulawesi Utara Oli Donokambe tiba di festival Ramadan di kawasan Megamas beberapa saat sebelum waktu berbuka puasa tiba. Didampingi wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta jajaran lainnya, Gubernur terlihat menikmati santapan yang disiapkan dari tenda-tenda pedagang. Kepada wartawan, Oli Donokambe mengaku menghabiskan tiga jenis makanan, mulai dari bubur ayam, soto makasar, hingga binte bilu huta yang adalah penganan khas provinsi Gorontalo. Menurutnya festival Ramadan ini merupakan agenda pemerintah yang bertujuan untuk memberi pengorbatan kepada umat muslim yang sedang berpuasa. Kehadiran seorang kepala daerah di festival Ramadan kali ini menjadi bukti toleransi masyarakat sulut yang terus terjaga. Apalagi kegiatan ini tak hanya dihadiri oleh umat muslim saja, melainkan turut diramaikan oleh pengunjung non-muslim. Jadi saya kira memang kan agenda-agenda pemerintah provinsi setiap ada hari-hari besar keagamaan selalu kita bikin festival. Kali ini kan pada bulan suci Ramadan kita bikin festival Ramadan. Nanti pas bulan Desember festival Natal ada festival Imlek. Karena itu yang kita tampilkan budaya dan agama yang ada di Sulawesi Utara begitu erat, begitu bersahabat, dan begitu toleransinya tinggi.